Kisruh Utang, perusahaan tekstil Dunia Tex Group masih belum berakhir. Perusahaan yang dipimpin Samuel Hartono itu saat ini masih menghadapi permohonan restrukturisasi utang lewat pengadilan alias PKPU di pengadilan Niaga Semarang. Saat ini proses persidangan sudah dalam tahap membuktian. Terdapat enam entitas usaha Dunia Tex Group yang dimohonkan PKPU oleh PT Shine Golden Bridge pada 11 September 2019 selaku kreditur. Diketahui ke enam entitas Dunia Tex Group ini memiliki total utang senilai 18,79 triliun rupiah. Setidaknya pengadilan memiliki waktu 20 hari sejak pendaftaran untuk memutuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak.